Oke, maturun Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Mas Ketum Kagama, Mas Ganjar Pranowo, S-A-N-I-P. Yang mungkin insya Allah mudah-mudahan nanti segera juga bisa kabung dengan kita. Kemudian tentunya yang saya hormati, para narasumber. Pertama, Ibu Dr. Indriya Laksmi, Gamayanti, MSI, Sikolog. Kemudian juga Mas Dr. Dasdu Antonyo Sinaga, SPJP. Dan tentunya yang saya hormati juga adalah Mas Sulakstomo Rajo, kemudian Mas Drajat Wibowo, serta seluruh pamitia yang mempersiapkan acara hari ini, dan juga tentunya para peserta yang saya melihatkan. Tak lupa, saya juga menyampaikan tadi hormat kepada Mbak Muti, Mbak Moderator kita nanti, Mbak Mutiah, dan MC kita, Mbak Dr. Risalia Reni Arisanti. Pertama dan utamanya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas karunianya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, di tengah situasi yang betul-betul masih sangat mencekam, kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka kita berkontribusi untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Saya rasa kita semua sudah tahu hari-hari ini, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Karena setelah kita melalui fase melandai, terutama adalah dari penyebaran COVID-19, saya ingat setelah menjelang lebaran kita itu dalam kisaran 3.000, bahkan pernah di bawah 3.000, namun setelah efek yang namanya hari raya besar terjadi, dan juga tentunya juga setelah negara lain mengalami proses puncak, ternyata pergeseran puncak itu mengarah ke tempat kita. Dan hari ini kemarin itu kita sudah melihat angka-angka yang dulu tidak pernah kita bayangkan, dalam kisaran 30-an ribu ke atas, ini sudah kita lalui beberapa hari, kita mencatatkan rekor yang namanya terkonfirmasi positif 38.000. Terutama mungkin ini setelah lebaran, ini beberapa titik, salah satu titik adalah yang ada di tempatnya Mas Ketum kita, ya ini ada di Kudus, dan kita melihat bagaimana beliau berjuang untuk memberikan sosialisasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tentunya dengan jumlah yang semakin bertambah, kita juga melihat adanya dampak yang luar biasa kepada seluruh masyarakat kita, tidak terkecuali teman-teman yang anggota kagama. Beberapa waktu yang lalu, kita juga istilahnya teman-teman kita, kita kebingungan untuk mencari tempat isolasi, mandiri, atau isoman. Kita informasi-informasi yang disampaikan, misalnya adalah ada tempat-tempat yang bisa isoman, ternyata hampir semuapun. Karena memang jumlah yang namanya terkonfirmasi, tadi saya katakan, semakin tinggi, dan akhirnya apa namanya, okupansi dari tempat-tempat isolasi mandiri tersebut, ini adalah semakin penuh. Meskipun pemerintah juga berupaya keras untuk membangun shelter-sel terbaru bagi tempat-tempat isolasi mandiri tersebut. Kalau yang di Jakarta, misalnya dalam mengoptimalkan rusun-rusun yang belum dipakai, bahkan juga Asrama Haji Pondok Gede pun juga digunakan sebagai bagian kita untuk melakukan, apa namanya tadi, pengelolaan terkait dengan para saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, terutama yang berkejala. Nah, bagi yang isoman, ini saya rasa adalah juga merupakan satu, ibaratnya ketika kita mendapatkan satu confirm, apa namanya, hasil, terutama dengan hasil positif, saya yakin semua yang sudah mengalami, ini ada hantaman yang namanya secara psikologis, yang memang harus betul-betul kita kelola. Karena memang yang namanya beban psikologis ini yang akhirnya membuat kepanikan, ini adalah sesuatu yang membuat istilahnya beban, istilahnya secara mental semakin turun, dan itu sangat berpengaruh kepada imunitas. Karena memang sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Ibn Sina, bahwa yang namanya kepanikan itu adalah 50% dari penyakit. Kemudian ketenangan, ini adalah 50% dari penyembuhan. Jadi saya rasa ini kita tentunya utuh sekali. Orang-orang yang saat ini sedang isoman, kita berikan semacam pendampingan, baik secara medis maupun psikologis, sehingga dia betul-betul istilahnya siap untuk menghadapi apa namanya, persoalan yang saat ini tengah mereka hadapi. Jadi tentunya kehadiran yang namanya telekonsuling, yang kita akan coba launching hari ini, ini kita ingin bahwa betul-betul orang-orang yang tadi, saat sedang isoman pun, dia merasa tenang. Dia merasa istilahnya apa yang dia hadapi ini, ada istilahnya satu harapan, opto-optimisme untuk sembuh. Karena tadi saya katakan sebagaimana disampaikan oleh Ibn Sina, bahwa kepanikan itu adalah merupakan istilahnya 50% dari penyakit itu sendiri, optimisme atau katakanlah dia apa namanya, dia semakin dia tenang, itu adalah 50% dari kesembuhan. Sehingga tentunya apa misalnya dari aspek medis, dari aspek psikologis, inilah yang coba ingin kita istilahnya kembangkan. Dan saya yakin tadi, Mas Komo sudah menyampaikan, ini yang sudah daftar aja 400, sehingga tentunya kami, kita harus berpikir bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang optimal. Mudah-mudahan tentunya tidak akan bertambah terus, tapi kalau pun terjadi, kita sudah menyiapkan. Oleh karena itu, saya sangat berharap pertemuan kali ini, launching kali ini, ini adalah mau ingin kita menyampaikan sesuatu yang juga nanti akan disambut oleh minimal keluarga kakama sendiri untuk bau-membau, untuk kita bersama-sama dalam rangka meringankan persoalan yang saat ini tengah terjadi. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah ketika yang namanya pandemi COVID ini, ini sudah berlangsung satu setengah tahun. Berbagai ketika kita menghadapi ini, ternyata memang kita itu lihat di dataran publik sendiri, banyak sekali kreativitas-kreativitas yang muncul. Kalau dilihat dari sisi kakama sendiri, ketika kita melihat adanya pandemi ini yang menghantar kita, dampaknya bukan hanya kesehatan, dampak pada ekonomi dan sosial, teman-teman kemarin sudah menginisiasi sebuah gagasan yang menurut saya sangat original, yakni adalah gerakan candela. Sebuah yang namanya di situ gerakan sosial yang coba untuk meringankan, terutama dari aspek ekonomi, untuk terutama adalah untuk menupang kebutuhan pangan, kita gerakan yang namanya jiwa altruism dari seseorang itu dengan kita adalah memberikan inspirasi, yakni adanya gerakan candela. Dan gerakan candela ini, Alhamdulillah sampai saat ini pun terus berjalan. Dan bahkan mampu menggerakkan yang namanya tadi jiwa-jiwa sosial dari masyarakat Indonesia untuk saling berbagi. Sehingga ini pun yang saya lihat, yang namanya telekonseling, yang saat ini sebentar lagi nanti akan kita launching, dan juga akan mendapatkan arahan dari narasumber, dan juga tentunya akan mendapatkan, apa namanya di sini adalah arahan dari Pemaskertul. Ini kita sangat berharap. Mudah-mudahan juga akan paling tidak akan menjadi kontribusi dari kagama bagaimana kita bisa memberikan penguatan kepada masyarakat kita, terutama adalah yang saat ini sedang isoman. Memang tidak mudah, Bapak-bapak sekalian, ketika kita melakukan isoman. Kami dalam hal ini pernah mengawal ketika belum terjadi seperti saat ini. Yang ini adalah di awal-awal yang namanya COVID itu terjadi. Kita khawatir waktu itu akan berimbas kepada pedesaan. Sehingga waktu itu kita menggagas bagaimana kita menggunakan berbagai yang namanya ruang-ruang publik untuk isolasi. Ternyata tidak hanya tempat saja yang diputuhkan, tapi pendampingan juga yang baik, psikologis, dan juga medis itu juga diputuhkan. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah gerakan ini akan kita ikuti dengan gerakan-gerakan yang lain setiap event yang itu dilakukan oleh kagama, kita ingin menyampaikan adanya sebuah hal yang baru sebagai sebuah pendekatan untuk kita memberikan pendampingan bagi saudara-saudara kita yang istilahnya dari saat ini sedang mengikuti isoman. Kita tidak berharap jumlah yang isoman akan bertambah, paling tidak yang saat ini sedang isoman dia ini sedang memiliki yang namanya semakin keyakinan bahwa apa yang dialami, insya Allah itu akan ada istilahnya jalan kesembuhan dan juga sesuatu yang kalau seandainya dengan tenang dihadapi itu semakin cepat itu memberikan efek recovery. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Reni, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.